Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, apa yang saat ini sedang ngericis jalani ya? Dalam artian mempersiapkan diri menuju hari hikbah dan kemudian nanti akad dan resepsi pernikahan, ini sesuatu yang kami tidak sangka-sangka, hal ini terjadi sangat cepat, dan itu yang membuat saya, keluarga, dan ricis banyak menangis, karena dia terharu, dan saya pun terharu akan hal ini. Kenapa? Karena memang sebelum papa wafat, seperti yang sudah teman-teman tahu, papa selalu berpesan kepada saya dan Cindy, kakak ricis yang nomor dua, untuk mencarikan orang yang bisa menjaga ricis, karena papa sangat-sangat khawatir dengan ria ricis. Papa merasa saya sudah ada yang menjaga suami saya, Cindy, adik saya, kakaknya ricis, sudah ada yang menjaga suaminya, dan papa merasa bahwa ricis belum ada yang menjaga. Sehingga sering sekali terdengar di telinga saya, tolong cari orang yang bisa menjaga ricis, itu pesan papa. Kedahur Allah, takdir Allah, papa meninggal dunia dalam keadaan yang mendadak, sehingga pesan itu, saya rasa itu menjadi tanggung jawab besar bagi saya, untuk berdoa kepada Allah dan berikhtiar siapa kira-kira yang bisa menjaga ricis. Dan Alhamdulillah, kalau Allah takdirkan, beliau, Abang Tokurian, atau Abang TR, atau Rian ini, beliau dengan proses yang sangat cepat, begitu yakin untuk pemenang ricis. Bahkan ricis mengatakan kepada saya, saya merasa, dan baru, pertama kali merasa sebagai, Abang TR memperlakukan saya sebagai seorang ratu, maksudnya, Abang TR memperlakukan saya dengan begitu baik, sampai saya terharu, begitu katanya. Dan saya pun terharu, karena adik kesayangan saya, ada yang seyakin itu, ingin, apa ya, Abang TR ini ingin meminang adik saya dengan seyakin itu, padahal dalam tempo yang singkat. Keseriusan Abang TR ini, tentu keluarga kami sangat hargai, keseriusannya beliau adalah beliau langsung datang ke Jakarta, dan beliau meminta, sebenarnya, keluarganya untuk datang ke Jakarta. Jadi, beliau, usahanya itu luar biasa untuk menunjukkan keseriusannya dari ricis bapak dengan keluarga kami. Namun, kedarur Allah, takdir Allah, dengan adanya corona dan sebagainya, akhirnya beliau yang datang sendiri pada saat itu. Ketika datang sendiri, dan kami banyak berbicara secara mendalam, terutama kenapa begitu yakin dalam waktu yang singkat, dari jawaban-jawaban beliau, akhirnya, kami pun juga merasa yakin dengan Abang TR ini, dari keluarga ricis, dan juga ricis merasa yakin dengan Abang TR ini. Dan bukti keseriusannya adalah, keluarga besarnya juga mengadakan beberapa kali pertemuan secara virtual bersama kami, saling memperkenalkan antar keluarga satu sama lain, dan kami lihat ini adalah sebuah bentuk yang, kesungguhan yang luar biasa. Kesungguhan dari beliau juga dibuktikan dengan, beliau sudah mendaftar dan sudah diperima di satu kampus untuk melanjutkan S2-nya, beliau ada beberapa pekerjaan yang sebenarnya dilakukan di kampung halamannya, kemudian beliau rela untuk pindah ke Jakarta, akhirnya melanjutkan kuliah di Jakarta, kemudian melanjutkan bisnisnya atau usahanya di Jakarta, saya yakin itu. Jadi kami pun melihat Masya Allah ada anak muda yang yakin, dari keluarga yang baik, Insya Allah mau meminang adik kami, maka kami pun menerimanya dengan bahagia. Sosoknya mungkin lagi dilihat dari percakapan dengan beliau seperti apa? Sosoknya sangat baik, kiriannya sangat baik, hija kerasa menjawab, dan dia meyakinkan kita, dia meminang ke Jakarta, dan baru-baru ini dia baru jari rumah, buat nanti dia akan dikasih sama Rijis, jadi itu kesungguhan luar biasa, dengan ada waktu singkat, dia bisa mengorbankan, dan keyakinan soal Rizki-nya juga baik ya, terus menurutkan pada Allah kalau ingin menikah, keyakinan terhadap Rizki-nya juga baik, sehingga Masya Allah lah, walaupun waktu singkat, tapi persiapannya juga sebetulnya, bukan waktu singkat, tapi tidak ada persiapan, tapi belum mempersiapkan semuanya.